Salam Fresh Juice Kami juga ingin menginformasikan bahwa Fresh Juice akan mengadakan siarah Holy Door, pintu suci Juni 2025. Pintu suci di Fatikan hanya dibuka pada tahun jubilium yaitu peristiwa khusus yang terjadi setiap 25 tahun sekali. Kita akan siarah bersama selama 15 hari bersama Romo Rudi Rakito Jati OMI dan keluarga Yofi Natasa ke Fatikan Roma Milan, Swiss Lourdes, Paris, dan Amsterdam. Kuota terbatas hanya untuk 35 orang peserta saja, diutamakan bagi yang terlebih dahulu mendaftar. Bisa langsung menghubungi WA 0821 1212 2525 Akhirnya mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus Bab 16 ayat 9-15 Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Resius, kita masih berada dalam oktav pascah. Pada hari ini kita mendengarkan perikopa terakhir dari Injil Markus. Perikopa ini sering disebut sebagai dalam tanda petik penutup yang panjang. Dalam perikopa tersebut diinformasikan beberapa kali penampakan Tuhan Yesus yang telah bangkit di hadapan para muridnya. Pada akhirnya Tuhan memberikan perintah kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus bab 16 ayat 15 Yesus mengutus kita semua untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran dan perintahnya. Hal itu perlu dibagikan agar banyak orang hidupnya lebih bahagia. Dan pada akhirnya selamat mengalami kebangkitan seperti Yesus sendiri. Teladan, ajaran, dan perintah Yesus Bila dipercaya dan dipraktekan Akan mampu mengubah cara dan gaya hidup manusia Sehingga sesuai dengan harapan Allah Dia yang telah membangkitkan Yesus. Para sahabat Yesus Untuk menjadi pewarta Injil atau kabar baik Bukan berarti Kita harus lebih dulu menjadi seorang lulusan Studi teologi atau kitab suci Atau menjadi seorang misionaris yang bekerja di tempat-tempat terpencil Atau perdalaman tertentu Atau menjadi seorang pengkutbah yang hapal Puluhan bahkan ratusan ayat favorit dari kitab suci Atau menjadi seorang katekis lebih dahulu Tidak Menjadi pembawa kabar baik Bukan berarti bahwa bibir Anda Sebentar-sebentar menyebut nama Tuhan Yesus Atau mengutip ayat-ayat kitab suci Para sahabat Sebetulnya ada banyak cara bisa kita lakukan Untuk ambil bagian Sebagai para pewarta kabar baik pada masa kini Apalagi sekarang Juga ada banyak media sosial bisa dimanfaatkan Untuk secara kreatif Atau baru menyampaikan Atau mempromosikan Yesus dan ajaran-ajarannya Namun harap selalu diingat bahwa Salah satu harapan atau perintah Tuhan Yesus Yang beliau sampaikan pada malam terakhir adalah Para muridnya Para pengikutnya Diminta menjadi orang yang lebih kuat Dalam mengasihi Dan lemah Dalam egoisme Maka hal paling pokok untuk ditampakkan Dan dijadikan kesaksian Dalam keseharian kita adalah Gaya dan cara hidup kita Karakter kita yang baik Keutamaan kita Dan pelayanan kita Yang dilandasi kasih Itulah kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita Itulah kesaksian kita yang paling diharapkan Para sahabat fresh juice Bila kita mau sejenak memperhatikan Kita bisa melihat bahwa di sekitar kita Dari dulu hingga sekarang Ada banyak orang yang egois Yang suka mau menangnya sendiri Yang egocentris Dengan mudah Kita mencumpai mereka Di jalan raya Di halaman parkir Di tempat-tempat umum Bahkan mungkin juga Di dalam rumah kita Di dalam komunitas kita Dan mohon maaf ya Bahkan di halaman gereja Saat ada perayaan hari besar Seperti hari pasca Minggu lalu Dimana cukup banyak orang katolik Seperti mau maju ke gelanggang War of Bangku Gereja Perang memperbutkan Bangku Gereja Sehingga mereka datang beberapa jam Sebelum ibadat Ingin segera masuk Pintu Gereja Tidak mau sabar Tidak mau ikut aturan yang ada Lupa sopan santun Pakai marah-marah Kepada panitia Saya sering merasa Kasian juga Melihat mereka Yang menjadi panitia Pada saat Ada perayaan besar Seperti itu Termasuk dalam kelompok Orang egois adalah Para koruptor Yang dianggap Merugikan negara Misalnya Mereka yang menyalahgunakan Dana bansos Dana CSR Corporate Social Responsibility Dan mengambilnya Demi keuntungan Atau memperkaya Diri Sediri Nah Berhadapan dengan orang-orang egois Apakah sikap yang akan kita pilih Ada sepenggal Pepatah Katanya dari Joyoboyo Yang berbunyi Jamani Jaman Edan Sing Ora Edan Ora Bakal Keduman Terjemahannya Akan datang Saatnya Jaman Gila Orang yang tidak ikut Gila-gilaan Tidak akan Mendapatkan Bagian Apakah kita Jadi Ikut-ikutan Egois Ikut-ikutan Dalam tanda petik Gila-gilaan Jadi ikut Dalam tanda petik Main kasar Tentu saja Tidak Kita tetap ingat Teladan Yesus Para sahabat Di sekitar kita Juga ada Banyak orang-orang Yang sombong Misalnya Dengan Suka Pamer Melalui Medsos Barang-barang Branded Yang dimiliki Atau Dibelinya Seperti Tas Atau Mobil Mahal Berhadapan Dengan Orang-orang Seperti itu Apakah Sikap Yang akan Kita Pilih Kita Ikut-ikutan Pamer Atau Kita Merasa Iri Hati Atau Sebaliknya Kita malah Memberikan Like Atau Pujian Kepada Mereka Atau Kita Akan Tetap Menjadi Sederhana Low Profile Ugah Hari Lebih Suka Melayani Suka Murah Hati Sebagai Ganti Suka Pamer Macam Hal Itu Para Sahabat Egoisme Dan Kesombongan Adalah Contoh Dua Macam Dalam Tanda Tanda Petik Dosa Yang Sangat Populer Hingga Masa Kini Tetapi Ini Juga Merupakan Tantangan Yang Perlu Kita Lemahkan Dengan Cara Dan Gaya Hidup Kita Yang Bercermin Pada Hidup Yesus Sendiri Yang Penuh Kasih Kesederhanaan Dan Semangat Pelayanan Sebuah Cerita Sebagai Pemanis Renungan Hari Ini Ada Seorang Pemuda Namanya Mikael Sehari-hari Dia Bekerja Di Sebuah Pabrik Di Pabrik Itu Kebanyakan Temannya Bukan Orang Katolik Pada Suatu Hari Jumat Sebagai Bekal Makan Siang Mikael Membawa Roti Lapis Yang Diisi Telur Dan Ikan Melihat Bekalnya Itu Teman-temannya Mentertawakannya Dengan Menjulukinya Sebagai Pemakan Ikan Sementara Itu Teman-teman Lain Memang Membawa Roti Lapis Tetapi Isinya Daging Daging Ayam Atau Daging Sapi Meskipun Ini Semua Hanya Gorawan Tetapi Toh Bukan Sebuah Gorawan Yang Menyenangkan Untuk Didengar Beberapa Tahun Kemudian Secara Kebetulan Mikael Berjumpa Dengan Seorang Teman Lamanya Semasa Bekerja Di Pabrik Itu Teman Teman Baru Saja Keluar Dari Sebuah Gereja Katolik Dia Berbagian Layaknya Seorang Pastur Mereka Kemudian Bercakap Dan Mulai Mengenang Masa Lalu Ketika Mereka Sama-sama Bekerja Di Pabrik Akhirnya Teman Itu Berkata Mikael Sebenarnya Contoh Hidupmu Itulah Yang Telah Membangkitkan Minatku Pada Agama Katolik Aku Berpikir Jika Seseorang Bisa Tetap Setia Pada Imannya Meskipun Mendapatkan Ejekan Dari Banyak Orang Pastilah Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Dari Iman Itu Hal Itu Telah Membuatku Ingin Tahu Lebih Banyak Tentang Agama Katolik Dan Hari Ini Aku Merayakan Misa Pertamaku Sebuah Kesaksian Yang Sederhana Tetapi Luar Biasa Orang Yang Tertarik Kepada Kristus Itu Bukan Hanya Kemudian Menjadi Pengikut Kristus Tetapi Dia Juga Kemudian Menjadi Seorang Iman Seorang Iman Dan Itu Sungguh Terjadi Para Sahabat Sampai Disini Perjumpaan Kita Hari Ini Salam Sehat Jadilah Saksi Kristus Dan Berkat Tuhan Bagi Anda Sekalian Halo Semuanya Ini Jus Setiawan Dari Bali Indonesia Ma Angkong Om Tentor Dan Kakak Semuanya Kita Baru Aja Dengerin Fresh Jus Sabtu 6 April 2024 Makasih Banget Ya Buat Romo Rudi Untuk Renungannya Hari ini Yang Super Mantap Hari ini Semoga Renungan Yang Kita Dengarkan Bisa Menyegarkan Dan Meneguhkan Jiwa Kita Sampai Jumpa Lagi ya Semuanya Salam Fresh Jus Salam Fresh Jus 1,2,3 Salam Dari Bali Saya Roma Rudi Saya Yosua Salam Fresh Jus 1,2,3 Om Opa Om Tante Dan Kakak Semuanya Hari ini Kita Akan Mendengarkan Renungan Dari Jumat Terima kasih Ya Buat Romo Rudi Apa Bistur Salam Fresh Jus 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 Terima kasih. Terima kasih.